Intro Saat ini kita sudah menyelesaikan perencanaan berbasis kesatuan hidrologis gambut di tujuh provinsi itu Kemudian kita juga sudah melakukan intervensi di labangan Melalui pembangunan infrastruktur pemasaran gambut seperti sekat kanal Kemudian penimbunan kanal sumur bor Jadi sumur bor misalnya kita sudah membangun lebih dari 5.000 unit di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Provinsi Riau Kemudian sekat kanal lebih dari 1.900 unit yang tersebar juga di 6 provinsi itu Kemudian juga kita mengembangkan yang namanya revitalisasi mata pencaharian Ada 101 paket yang kita biayai dari dana APBN tahun 2017 Kita bersama misalnya membangun sekat kanal yang lumayan banyak ya ribuan Masyarakat bisa membangun 4.000-5.000 sekat kanal dalam waktu yang begitu cepat Untuk dimensi kanal yang tidak terlalu besar, 2 meter, 4 meter, begitu Tapi untuk menjadi sukses seperti itu memang kita harus bekali dulu mereka dengan teknikal Jadi kita melakukan pelatihan teknis sebelum itu untuk masyarakat bisa memahami Desain sekat kanalnya, desain semur bornya, terus spek teknis serta prosedur kerjanya Itu kesuksesan dari sisi membangun misalnya infrastruktur pembahasan gambut Tadi saya bilang ada 101 paket kegiatan ekonomi baik peternakan, pertanian tanpa bakar Kemudian perikanan, madu, bahkan sampai sarang walet kita bantu untuk memperkuat ekonomi masyarakat Kita menintroduksi di Kabupaten Pulang Pisau, di desa Sebangau Kuala Dan dulunya mereka menggunakan api, sekarang kita introduksi mengolahan dengan dekomposer Namanya biological dekomposer Dan itu produktivitasnya ternyata sangat bagus Dulu saya tanya berapa rata-rata per hektare padi yang dihasilkan cuma 2,7 ton per hektare Tapi dengan biodekomposer ini bisa sampai 5 ton per hektare Peternakan juga, kita dorong misalnya menggunakan bahan-bahan apa pakan ternak setempat Seperti ruput kompai dan sebagainya Itu yang sebelumnya menjadi sumber kebakaran, sekarang menjadi sumber pakan ternak Pemahaman tentang restorasi gambut juga memang perlu kita tetap bangun Ke semua pemangku kepentingan Termasuk dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah dan sebagainya Termasuk juga lintas kementerian Harus kita bangun supaya punya konseptual yang sama, punya pemahaman yang sama Sehingga tidak akan muncul lagi kontradiksi atau diskusi-diskusi yang agak kontraproduktif tentang restorasi Ada dua kendala utama ya Jadi kendala teknis Jadi memang restorasi gambut, membangun infrastruktur pembasan gambut, membangun sumber bor Dan memperkenalkan ekonomi baru tanpa membakar Misalnya itu butuh pengetahuan teknis Sehingga itu kita coba bangun dengan pelatihan-pelatihan, dengan pertemuan-pertemuan seperti itu Kendala yang kedua memang kendala sosial bisa jadi Karena ya mentransformasi pengetahuan dari cara tradisional seperti membakar untuk bertani Ke menjadi cara baru seperti menggunakan dekoboser Itu butuh contoh dulu Itu biasanya di komunikasi di masyarakat ya Kalau contoh berhasil mereka mau ikut Jadi itu saya pikir Tapi kendala ini tentu bisa kita atasi dengan cara tadi Lewat training, pertemuan, melakukan karya dan sebagainya Tahun ini ada lebih dari 40 judul kegiatan penelitian Yang sifatnya penelitian aplikatif Yang dilakukan oleh BRG Bekerja sama dengan institusi pendidikan Jadi kita sudah punya MOU Dengan lebih 11 universitas di dalam negeri Baik yang di 7 provinsi maupun yang ada di Jawa Seperti UGM, ITB, Bogor Dan juga kita bekerja sama dengan lembaga penelitian kehutanan Misalnya Balit Banghut dan juga Sipur Penelitian yang kita lakukan ada aplikatif dan pilot Seperti itu Yang langsung mengadres problem yang ada di lapangan Dan memberikan masukan kepada kita Bagaimana intervensi baik rewetting, revegetation Maupun revitalization of local livelihood Itu fokus penelitiannya sekarang Badan Restorasi Gambut mencoba menawarkan solusi Dengan mengintroduksi teknik menggunakan biodecomposer itu Jadi teknik bagaimana menggunakan gulma hasil penebasan dan sebagainya Itu menjadi sumber pupuk alami gitu Tanpa harus dibakar Dan ini adalah proses awal Proses transformasi budaya bertani gitu ya Dari cara membakar yang sangat negatif sekali sebetulnya Kalau tidak dikontrol ya Saya tidak menyatakan bahwa ini tindakan bertani Tapi juga Yang lain juga melakukan hal yang sama Menjadi bertransformasi kepada teknologi baru Dimana itu lebih efisien dengan tingkat produktivitas padi lebih bagus Dan karena ini adalah proses transformasi budaya bertani tentu butuh waktu ya Butuh capacity building, butuh pergerakan bersama begitu Saya pikir itu positifnya Jadi positifnya juga kita meninggalkan budaya lama yang Penggunaan api itu sangat berbahaya bagi ekosistem gambut ya kalau tidak terkontrol Kita menuju ke teknologi baru dimana kita pelan-pelan meninggalkan itu Memang ini adalah proses Tidak proses jangka pendek Tapi juga proses transformasi jangka panjang Dulu di awal tahun sekitar Mei kalau saya tidak keliru Indonesia menjadi tuan rumah The Second Partner Meeting of Global Pitland Initiative Dimana pesertanya juga berasal dari Kongo Dari DRC Kongo Republik Kongo Dan kita disitu melakukan tukar-menukar pengalaman Baik practices maupun kebijakan Dan kita bawa mereka juga ke lapangan Untuk melihat kondisi kegiatan restorasi maupun praktikal penggunaan gambut di Indonesia Dan itu mereka sangat mengapresiatif hal tersebut Dan mereka bilang bahwa ini perlu banyak kita adopsi Dari sisi regulasinya, dari segi praktisnya, dari segi restorasinya di daerah Kongo Dan saya baru mendengar informasi bahwa pemerintah Kongo sudah membentuk yang namanya Pitland Restoration Unit di negaranya Dan itu berarti suatu perkembangan yang sangat bagus Kendati pun tidak mungkin masalah dan teknik serta praktikal di Indonesia Diadopsi begitu saja di daerah Kongo Maka tentu harus dilihat penyesuaian-penyesuaian berdasarkan karakteristik fisik, biologi maupun sosialnya Jadi saya kira kita positif menjadi sumber pembelajaran juga bagi Kongo Itu yang impresi yang kita dengar langsung Sampai jumpa di video selanjutnya